Ducati tak ingin hancur seperti Honda yang andalkan Mark Marquez semata. Kemalangan yang terjadi dengan Honda karena hanya bertumpu kepada Mark Marquez diharapkan tidak terjadi di Ducati. Menghadapi MotoGP 2024, Ducati dengan andalannya Francesco Bagnaia masih menjadi favorit untuk meraih gelar juara. Pengembangan yang dilakukan oleh pabrikan asal Italia tersebut terbilang sempurna dengan hadirnya motor yang ramah untuk semua. Tak hanya Bagnaia, joki-joki lain dari tim satelit dan pelanggan mereka acap kali tampil kompetitif dalam sebuah balapan. Sebagai tes reader atau pembalap penguji, Michel Piroturut memberikan pandangannya atas keberhasilan ini. Bagi reader asal Italia itu, langkah Ducati menciptakan motor yang ramah untuk semuanya menjadi langkah yang tepat. Piroturut merasa akan menjadi hal yang berisiko jika timnya mengikuti jejak Honda dalam beberapa tahun terakhir. Kami, selama bertahun-tahun, lebih memilih untuk membuat motor yang cocok untuk sebanyak mungkin pembalap, ucap Piroturut. Jika Bagnaia absen, misalnya, kami memiliki Bastianini dan Besszeci yang bisa menang, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Tim berlogo sayap tunggal itu menciptakan motor yang hanya bisa dikendarai dan dijinakkan oleh satu orang saja. Adalah Mark Marquez sebagai satu-satunya pawang RC2-13V hingga dia mendapatkan cedera parah pada awal musim 2020. Seiring dengan menepinya peraih delapan gelar juara dunia itu, prestasi Honda pun di kelas utama mulai merosot. Situasi ini semakin diperparah dengan pengembangan motor RC2-13V yang tidak berjalan sempurna selama Marquez cedera. Alhasil, Marquez pun memutuskan untuk hengkang dari Honda dan membela Gresini Racing pada musim ini dengan kontrak satu tahun. Ducati sendiri sempat berada dalam situasi seperti itu ketika Casey Stoner mempersembahkan gelar juara dunia. Hanya kuri-kuri boy yang bisa menjinakkan motor Desmose di Cijipi sebelum mereka memanen pengembangan yang telah lama dilakukan. Sangat berisiko memiliki sebuah motor dengan hanya satu pembalap yang bisa menang dengannya. Tak peduli sebagus apa dia, ucap Piro. Lihatlah Honda dalam beberapa musim terakhir Marquez menepi dan menjadi sebuah bencana. Hanya dia yang bisa tampil kompetitif dengan motor ini. Sama halnya dengan apa yang terjadi selama Casey Stoner di Ducati. Ketika dia hengkang, kami ditinggali motor yang cuma dia yang bisa menjinakannya, imbunya. Ekspresi Manyun lihat Mark Marquez di tes pramusim MotoGP 2024 viral, Dani Pedrosa beri penjelasan. Dani Pedrosa memberikan penjelasan setelah ekspresinya melihat Mark Marquez di tes pramusim MotoGP 2024 viral. Menjalani musim pertamanya bersama Gresini Racing, Mark Marquez langsung mencuri perhatian dalam agenda tes pramusim MotoGP 2024. Baby Alien melaju di atas motor Ducati Desmosedici GP23 dengan masih mengalami pasang surut dalam menemukan pace terbaiknya. Marquez menutup tiga hari sesi uji coba di sirkuit Sepang. Malaysia ini dengan berada di urutan ke-6 melalui raihan 1 menit 57,270 detik. Siapa sangka peraih delapan gelar juara dunia mampu menghadirkan momen viral dengan melibatkan mantan rekan setimnya, Dani Pedrosa. Pria yang kini bekerja sebagai tes reader Red Bull KTM itu terlihat Manyun menyaksikan aksi Marquez melibas tikungan empat. Setelah menjadi bahan perbincangan, Dani Pedrosa memberikan penjelasan saat memberikan ekspresi tersebut. Little Spaniard menegaskan bahwa di balik ekspresi itu dirinya tidak memiliki maksud lainnya. Pedrosa hanya terkesima dengan aksi dan cara Marquez saat melibas tikungan dengan kuda besi barunya dari Ducati. Dalam komentar, saya melihat bahwa orang-orang mengira itu adalah sesuatu yang lain, kata Pedrosa. Pada dasarnya, saya berada di tikungan itu untuk melihat aksi semua orang. Saat itu masih awal, mereka baru saja keluar dari sesi latihan. Dan kru Mark Marquez ada di sana untuk merekam, dan tepat di tikungan keempat, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Reader berkebangsaan Spanyol itu merasa Marquez tak sengaja mengaktifkan rear height device saat melaju di tikungan tersebut. Kemudian terjadi pengereman yang keras dan, keluar dari tikungan ini, ucap Pedrosa. Setelah itu, ada dua tikungan yang cukup cepat, dari kiri ke kanan, dengan kecepatan tinggi. Saat keluar dari tikungan 4 saya melihat motornya lebih rendah dilihat dari belakang, yang mengaktifkan perangkat rear height device. Itu berfungsi agar motor tidak terangkat. Saya hanya melihat dan saya melihat bahwa motornya tampak rendah pada saat itu, saya tidak tahu apakah itu karena dia gagal. Karena dia ingat untuk melepasnya atau dia tidak sengaja mengaktifkannya. Tapi pada dasarnya saya melihat dia keluar, motornya turun dan saya berkata, uff, dia masih punya dua tikungan lagi, imbuhnya. Marquez tidak menyukai aero MotoGP yang tampak seperti F1. Mark Marquez menginginkan lebih sedikit aerodinamika di MotoGP, saat pabrikan berlomba-lomba menemukan inovasi baru. Meski bergabung dengan Ducati, pabrikan yang dianggap sebagai pionir aerodinamika di MotoGP, Mark Marquez justru menginginkan lebih sedikit aero di kelas premier Grand Prix. Itu adalah pandangan yang sama dari Marquez sejak beberapa musim terakhir. Namun, dia juga mengakui perlunya adaptasi karena regulasi memungkinkan tim terus mengembangkan aero. Saat saya melihat foto dari Sakedon dan beberapa aero, terlihat Formula 1, kata Marquez. Bagi saya, saya benci hal itu dan aturan mengizinkan mereka pergi ke sana. Tapi ketika saya melihatnya setiap kali kita melihat lebih banyak aerodinamis, saya tidak menyukainya. Tapi Anda perlu beradaptasi. Marquez, yang bersiap untuk penampilan keduanya di atas Desmosedici pada tes sepang besok, tidak sabar untuk melihat bagaimana performanya di track yang secara historis menyulitkannya. Saya tak sabar untuk mencoba motornya di sirkuit di mana saya sering kesulitan di masa lalu, tambah Marquez. Valencia adalah sirkuit yang saya sukai dan gaya berkendaranya bagus. Tapi saya lebih penasaran untuk mencoba motornya di sini dan katar karena ini adalah dua sirkuit di mana saya mengalami banyak kesulitan. Ini adalah pramusim yang berbeda karena di tim pabrikan biasanya Anda memiliki banyak hal untuk diuji, namun sekarang justru sebaliknya. Saya perlu melatih diri saya sendiri, mencoba menyesuaikan diri dengan motor dan mencoba memahami bagaimana Peko, Martin, dan orang-orang ini mengendarai Ducati untuk belajar dari mereka. Meski tes sepang tiga hari adalah kali pertama Marquez mengendarai GP 23 tahun ini, juara dunia delapan kali itu sudah lebih dulu turun ke track pekan lalu. Dalam sebuah tes privat yang digelar Ducati di Portomau, Marquez mengendarai Panigale V4R yang sudah dikelir Gresini dengan pembalap MotoGP Ducati lainnya. Berbicara tentang metode latihannya untuk tahun ini, Marquez mengatakan itu adalah pelatihan yang berbeda. Biasanya, sejak tahun 2020 saya tidak pernah benar-benar mengendarai motor jalan raya. Saya mengendarai motocross kemudian langsung melompat ke motor MotoGP. Namun pada beberapa tahun terakhir saya tidak bisa mengendarai motocross karena lengan saya, jadi saya memakai CBR 650. Kali ini Gresini bersama Ducati mengadakan tes ini di Portomau dan berjalan baik-baik saja. Lebih untuk merasakan kecepatannya, tapi untuk meningkatkan keterampilan Anda di motor MotoGP, mereka adalah motor yang sangat berbeda. Ditinggal Mark Marquez, motor MotoGP Honda jadi gampang dikendarai. Ditinggal Mark Marquez yang bergabung ke tim satelit Ducati, motor MotoGP Honda sekarang malah jadi gampang dikendarai. Honda RC2-1-3V memang sering dianggap motor yang sulit dikendarai oleh pembalap di arena MotoGP. Terbukti dengan banyaknya pembalap Honda yang gagal finish akibat terjatuh saat menunggang RC2-1-3V. Namun setelah ditinggal Marquez ke Ducati, nampaknya Honda semakin semangat berbenah. Pada sakedon tes MotoGP Sepang 2024, para pembalap Honda sudah merasakan motor terbaru Honda lebih mudah dikendarai. Saya senang karena beberapa sensasi bagus yang saya rasakan di Valencia terkonfirmasi di sini, Sepang. Saya rasa potensinya ada dan RC2-1-3V 2024 lahir dengan sangat baik, ucap Johan Zarko yang tahun ini balap untuk LCR Honda. Zarko sendiri jadi merasa senang dan tepat untuk memutuskan bergabung bersama dengan Honda di musim ini. Saya beruntung bisa bergabung dengan tim Honda sekarang. Saya mengharapkan kemajuan yang lebih lanjut, tambahnya. Selain Zarko, Takaaki Nakagami juga merasakan kemajuan yang luar biasa pada motor terbaru Honda yang ditesnya. Saya melihat beberapa kemajuan pada mesin. Sekarang lebih mudah dikendalikan. Secara umum performanya lebih baik, baik dari segi torsi maupun top speed, senang Nakagami. Luka Marini yang menggantikan posisi Marquez sebagai pembalap tim pabrikan Honda juga merasakan kemajuan yang sama. Sekarang semuanya berjalan ke arah yang benar meskipun kami masih harus bekerja di beberapa area. Butuh perbaikan pada akselerasi dan saat motor keluar tikungan, itu membutuhkan banyak traksi, tutur Marini. Di sisi lain, motor MotoGP Honda perlu pengembangan lagi untuk menambah traksi ketika akselerasi. Yang masih menjadi PR itu pada aerodinamika juga butuh perbaikan, karena kami, Honda, memiliki pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan pabrikan lain, tandasnya. Meski sudah mendapatkan hasil positif di sakedon tes Sepang, para pembalap masih butuh konfirmasi pada sesi tes pramusim resmi di sirkuit yang sama. Dengan adanya para pembalap lain yang ikut tes, mereka akan tahu di mana posisi Honda berada.